Intro Bicara soal wisata, seolah gak ada habisnya. Apalagi destinasi wisata yang terus berkembang dan dibuat sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya aja fan trip yang digelar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta pada 21-24 Oktober 2022. Kegiatan ini dibuat untuk memamerkan wajah baru Jakarta setelah pandemi. Wisata Jakarta mau memperlihatkan wisata urban kewisatawan Nusantara. Triatin Permanik Subkoordinator Urusan Pemasaran Pariwisata Dalam Negeri di Sparekraf DKI Jakarta sengaja memilih destinasi wisata urban Jakarta yang lagi viral. Jadi lo kewisatan ke Jakarta kan gak melulu ke Ragunan, gak melulu ke Taman Minim, gak melulu ke Ancol. Kayaknya gue perbagus kawasan, pedestrian gue bagusin, taman-taman gue bagusin itu bisa jadi destinasi wisata. Ternyata emang terbukti jembatan lebih percantik gitu kan. Ternyata itu emang ternyata efektif dan berhasil. Jadi lo ke Jakarta gak harus lo ke Ancol. Kita cuma nongkrong di JPO aja sambil nongpi aja tuh udah wisata. Dengan Femtrip yang masuk dalam rangkaian Jakarta Travel Fair, semua masyarakat Indonesia bakal diajak ngerasain pengalaman istimewa Feel the Urban Vibes. Femtrip diadakan agar para travel agent yang menjual paket wisata Jakarta turut merasakan experience melakukan perjalanan apa yang nantinya akan mereka tawarkan. Salah satu kegiatan yang tersedia dalam paket wisata adalah walking tour, yang termasuk aktivitas populer saat ini. Dengan adanya walking tour, semua pengunjung bisa merasakan langsung wisata urban. Masyarakat setempat pun turut senang karena kawasannya secara tidak langsung dipromosikan. Masyarakat itu senang banget kita datang kan, artinya secara ekonomi terbantukan. Jadi istilahnya pak, kita perusahaan jadi ekonomi kerakyatan deh, gitu. Mengangkat kan, kan tadi kita kan ucap-ucapkan kita jajan, gitu, dia malah senang banget, senang terbantukan. Perizinan ya kalau masuk, gitu kan ngetrendnya sekarang Kemenparekrup memunculkan banyak desa-desa wisata. Dulu desanya itu belum apa-apa, begitu banyak dikenal orang, ekonomi di situ langsung naik. Dan itu, gitu lah. Sepanjang ya si pendatangnya, kearifan lokalnya juga tetap jaga. Bagaimana tidak wisatawan nantinya akan membagikan momen walking tour di sosial media mereka. Sehingga nantinya publik bisa tahu soal kawasan wisata-wisata urban tersebut. Sementara pilihan destinasi di Femtrip kali ini, yaitu ada Panjoran Peak, Pecinan Glodok, Kawasan Kota Tua, Jakarta International Epics, Jakarta International Stadium, Jembatan Pinisi, Halta Bundaran HI, M-Block, Gedung Sarina Terbaru, Skydex Sarina, Hingga Launch in the Sky. Tek-tekan guys! Menarik bukan? Mantap! Gak lupa dengan layanan transportasi publik seperti MRT dan juga LRT, yang telah direvitalisasi buat memudahkan akses para pendatang. Seluruhnya tersedia di Jakarta. Arsitektur tata kota yang ramah, inklusif, dan juga terdigitalisasi turut mendorong evolusi Jakarta menjadi kota berkolaborasi. Disparagraf DKI Jakarta sebelumnya menggelar travel trip di tiga kota besar seperti Medan, Makassar, dan juga Balikpapan. Ada pun peminat yang paling banyak datang dari Jakarta berasal dari Makassar. Para wisatawan Makassar termasuk Royal datang ke Jakarta lho. Buat target wisatawan Nusantara tahun ini, Disparagraf Jakarta telah menargetkan jumlah sebanyak 6 juta pengunjung. Berbagai konsep baru ruang ketiga, ruang publik, dan wisata urbang terus dihadirkan. Selain itu, Jakarta juga punya wisata kota yang tak kalah ikonik, yang makin cantik berkat revitalisasi dengan jalur pedestrian sebagai kawasan rendah emisi menjadi pengalaman wisata istimewa buat kamu. Selamat datang kembali! Enjoy Yamaha!